Heri Wirawan ditutup hukuman mati oleh jaksa atas perbuatan yang memerkosa 13 Santriwati dalam sidang di pengadilan negeri Bandung pada selasa 11 Januari 2022 lalu. Namun hal itu tidak membuat aktivitasnya di dalam penjara berubah atau tertekan. Diketahui Heri saat ini ditahan di rumah tahanan Kebonwaru, Kota Bandung. Heri Wirawan tidak berubah pasca dirinya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Itu diungkapkan Kepala Rumah Tahanan atau Karutan Kebonwaru, Bandung Riko Steven saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon pada selasa 18 Januari 2022. Mulut Riko, Heri pun tidak mengurung diri. Dia masih berinteraksi dengan warga binaan lainnya di dalam rutan. Heri masih dapat bercanda dengan para tahanan satu sel dengan dirinya. Selanjutnya, Heri akan dijadwalkan menjalani sidang lanjutan agenda pembelaan atau pledoi pada Kamis 20 Januari 2022 besok. Sebelumnya, jaksa penuntut umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Heri Wirawan dengan hukuman mati. Tuntutan tersebut bertujuan memberikan efek jerak karena sesuai dengan perbuatan terdakwa sekaligus membuktikan komitmen kejaksaan dalam penanganan kasus tersebut. Dalam sidang pembacaan tuntutan itu, terdakwa Heri hadir langsung mendengarkan tuntutan. Selain tuntutan hukuman mati, jaksa juga menuntut Heri dengan hukuman kebiri kimia, penyebaran identitas, denda, dan ganti rugi mencapai nyaris 1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!